Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semua Alhamdulillah tetap semangat Allahu Akbar hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan melindungi diri simak baik-baik ya tujuan pembelajaran hari ini adalah satu siswa dapat memahami dan mengetahui cara-cara tumbuhan melindungi diri dua siswa dapat mengetahui tujuan tumbuhan melindungi diri tiga siswa dapat mengamati tanaman sekitar sebagai contoh tumbuhan melindungi diri apa tujuan tumbuhan melindungi diri perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya ada tumbuhan mawar nanas dan kaktus tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang memiliki ciri khusus yakni memiliki duri tujuannya adalah untuk melindungi dari hewan pemangsa serta menjaga kelestarian jenisnya sekarang kita masuk ke materi intinya berbagai contoh penyesuaian diri tumbuhan di lingkungan sekitar kita satu memiliki duri duri pada tumbuhan berada di berbagai tempat duri yang terletak pada batang contohnya pada batang tumbuhan mawar bokenvil rotan kaktus salak dan putrimalu duri yang memiliki rambut halus atau disebut dengan gelugut tumbuhan yang memiliki rambut halus adalah bambu jagung terung dan tebu memiliki gelugut di permukaan batang dan daunnya fungsi rambut halus adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh mangsanya yang ketiga tumbuhan yang memiliki daun yang tajam tanaman yang memiliki daun yang tajam adalah untuk melindungi diri dari pemangsa adalah kaktus, nanas, dan lidah buah ya permukaan daunnya tajam ya sehingga bisa membuat luka pemangsanya yang keempat tanaman yang menghasilkan getah yakni sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka fungsi getah adalah 1. menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga akan sulit bergerak 2. pada beberapa tumbuhan getah menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan pemangsa tidak berani memakannya yang kelima adalah menghasilkan racun contoh tanaman yang menghasilkan racun adalah kecubung dan buah jarak racun buah jarak dapat mematikan hewan pemangsanya sedangkan racun kecubung jika dikonsumsi akan menimbulkan efek mual, muntah, sesak nafas, dan halusinasi ok, tugas hari ini adalah mencari tanaman di sekitar rumah 2 saja, kemudian dimasukkan ke dalam tabel dikerjakan seperti contoh tabel dibuat di buku latihan IPA yang dilampirkan hanya 1 foto tanaman saja yang dikirim di USF adalah tabel dan 1 foto tanaman yang kedua mengerjakan latihan di soal latihan soal di bupena halaman 89 nomor 1 dan 2 ditulis di buku IPA dan tidak perlu dikirimkan ke USF baik, sekian dari bucatur terima kasih banyak jazakumulukhairon katsiron semoga Allah memberikan kemudahan dalam belajar dan membarukahi ilmu yang sedang kita pelajari semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati